Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Izzatu Afifah Saya merupakan Guru TK Muslimat NO9 Nurul Rumah Kejamatan Pakis Kabupaten Malam Pada kegiatan Jambore GTK Hebat Tahun 2024 kali ini Saya akan menyampaikan inovasi APE saya Yang bernama Media Jambore Ana Hebat Berikut pemaparannya TK Muslimat NO9 berada di daerah Kelurahan Sabterenggau Kejamatan Pakis Kabupaten Malam TK kami memiliki 5 rombongan belajar Dengan jumlah murid sebanyak 85 orang Tahun ini kami ingin fokus menciptakan student well-being Demi mendukung program transisi PAUD SD yang menyenangkan Melalui peningkatan kemampuan literasi Selama ini saya menganggap untuk mengembangkan Pemampuan literasi cukup diasah melalui kegiatan Calistum menggunakan LKS Namun tidaklah demikian Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan Ketika pembelajaran menggunakan LKS di kelas saya Memperoleh hasil bahwa Sebagian besar siswa nampak bosan Menguap, melamun, bermain sendiri, dan usil pada teman-temannya Selain saya melakukan identifikasi masalah melalui kegiatan observasi pembelajaran di kelas Dan juga melakukan wawancara bersama teman sejawat saya yang ada di sekolah Saya juga mengajukan pertanyaan kepada teman-teman sejawat saya Yang ada di gugus tiga kecamatan Pakis Melalui polling WA Group Dan hasilnya adalah Sebagian besar berpendapat bahwa Pembelajaran dengan menggunakan LKS sehari-hari Membuat anak menjadi bosan Dan pembelajaran pun dirasa monoton Dari permasalahan tersebut Perlu dirancang sumber belajar Dan media jambure anak hebat Merupakan media yang dapat dijadikan solusi Pada praktek baik ini Saya berperan sebagai guru kelompok B Yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan pembelajaran Yang diharapkan melalui upaya merancang Dan melaksanakan pembelajaran secara inovatif Menyenangkan Serta bermakna bagi murid saya Termasuk merancang API yang dibutuhkan oleh murid saya Dari permasalahan tersebut Saya tertantang untuk membuat Inovasi sumber belajar Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Tentunya berisi kegiatan yang beragam Dan dapat mengeksplorasi banyak hal Berbasis digital maupun non-digital Pihak-pihak yang terlibat dalam praktek baik ini Adalah saya sebagai guru dan pengembang APE Murid-murid kelompok B Teman sejawat untuk berdiskusi Kepala sekolah untuk memberi saran dan dukungan Orang tua untuk berkolaborasi dalam pembelajaran Dosen ahli materi Dan juga media untuk memvalidasi APE Universitas Negeri Malang Sebagai pihak untuk mengurusan haki Dan juga pihak percetakan Langkah awal yang perlu dilakukan Untuk menghadapi tantangan tersebut adalah Dengan cara mencari ide atau inspirasi Dari PMM Pinterest Dan juga Youtube Selanjutnya Saya menentukan metode pengembangan APE yang sesuai Yaitu saya menggunakan metode dari Tiaga Rajan Yaitu teknik 4D Define, Design, Develop, dan Disiminate Pada tahap define Merujuk pada permasalahan yang terjadi Maka diperlukan APE yang dapat memenuhi kebutuhan Dan sesuai dengan karakteristik Anak usia dini APE yang dirasa cocok untuk mengatasi Permasalahan tersebut adalah Media Jambore Anak Hebat Jambore Anak Hebat merupakan singkatan dari Jurus ampuh Merdeka belajar melalui Olahragam eksplorasi Untuk meningkatkan kemampuan literasi Anak-anak hebat Pada tahap desain Sebelum membuat APE Guru perlu membuat prototipe Untuk memudahkan proses pengembangannya Selanjutnya Mendesain isi media Dengan menggunakan Ragam kegiatan Yang dikaitkan dengan tema Dan capaian pembelajaran Pengembangan kemampuan literasi APE ini Didesain dengan menggunakan Aplikasi Canva Dengan mengatur kertas ukuran F4 Dengan posisi landscape Setelah menyusun elemen-elemen Sesuai tema Selanjutnya Mengaitkan QR Code Yang berisi rekaman suara Perintah dan pertanyaan Dan sumber pembelajaran digital lain Untuk mendukung ragam kegiatan Seperti cerita Tutorial kegiatan Lagu Game interaktif Yang telah saya buat Dan telah saya unggah Di media sosial saya Langkah selanjutnya Adalah mencetak Desain yang telah dibuat Dengan menggunakan Kertas art paper 260 gram Per meter persegi Kemudian Membuat lubang Pada setiap kertas Untuk pengait Dan yang terakhir Pada bagian sampul depan Dan belakang Diberi busa hati Agar lebih kuat Dan lebih menarik Saya telah membuat 6 series tema Pada media ini Yaitu Tema diriku Negaraku Lingkunganku Kebutuhanku Binatang Dan juga tanaman Setiap series media ini Berisi 18 lembar bagian Yaitu Sampul depan Daftar isi Diagnostik awal Melalui pertanyaan Kepada murid Ragam kegiatan Pembelajaran Baik itu digital Maupun non-digital Ragam kegiatan Pembelajaran Yang digital Dapat diakses Oleh murid Melalui QR code Yang telah disematkan Pada setiap lembaran Sedangkan media Penunjang non-digital Telah disiapkan Dalam dompet Yang dikaitkan Dalam media Media ini Juga berisi Kegiatan Stims Dan kegiatan Praktek langsung Seperti Praktek menanam sayuran Dan praktek Mengobati luka Menggunakan perban Selain itu Media ini Berisi Assessment formatif Untuk anak Serta tentang Pengembang Dan juga Sampul belakang Tentunya Masih banyak Ragam kegiatan Yang disajikan Pada AP ini Saya tidak bisa Menyebutkannya Satu persatu Karena terbatasnya Waktu AP ini Juga dilengkapi Dengan kartu kolaborasi Dan buku panduan Untuk guru Dan orang tua Pada bagian Belakang kartu Dan buku panduan guru Terdapat Gealkot Flipbook Keenam Seris media ini Sehingga Murid dan orang tua Dapat mengaksesnya Dengan mudah Di rumah AP ini Telah diuji Cobakan Kepada murid Cara penggunaannya Dapat melalui Kegiatan klasikal Kelompok di kelas Maupun individu Ketika anak-anak Di rumah AP ini Juga telah Dideseminasikan Kepada teman-teman Sejawat Yaitu KKG3 Kejamatan Pagis Setelah menggunakan Media Jamburyana Hebat ini Terjadi dampak Positif pembelajaran Yang luar biasa Di kelas saya Murid-murid saya Nampak antusias Menyimak dan Mendengarkan Perintah Kegiatan Pembelajaran Mereka juga Nampak antusias Mengeksplorasi Ragam kegiatan Yang diberikan Melalui Kegiatan QR Code Baik itu digital Maupun yang digital Selain itu Mereka juga Antusias Mempelajari Huruf, Angka, Simbol, Dan gambar Melalui game Interaktif Maupun media penunjang Pada API ini Faktor keberhasilan Peningkatan literasi Murid melalui Penggunaan API ini Terletak pada dukungan Dari berbagai pihak Serta Banyaknya Pilihan varian Kegiatan Pembelajaran Untuk murid Baik itu Berbentuk digital Maupun non-digital Pembelajaran Dari keseluruhan Praktik baik ini Adalah Untuk meningkatkan Kemampuan literasi Murid Guru perlu Mendesain Pembelajaran Dengan memanfaatkan Sumber belajar Yang beragam Baik berbasis Digital Maupun non-digital Harapannya Dapat menyiapkan Generasi Yang berkualitas Dalam menghadapi Perkembangan zaman Ruang tanggung Coba lihat Saya Riksa Desen Piaw Queen Maulana Maliki Berlima Saya merekomendasikan Media Jambore Anak hebat Karena kaya Akan capai Pembelajaran Kemampuan literasi Serta support program Transisi dari PAUD PSD Ini bagus Aku Hori Ini Anak Terus Yeay Jambore Anak hebat ini Kaya akan Dragam kegiatan Pembelajaran Untuk mengembangkan Kemampuan literasi Dan mampu Memecahkan Permasalahan Di kelas Saya perlu inspirasi Dengan apa yang Dibuat oleh Ibu Viva Sangat kreatif Dan bagus sekali Dan mudah-mudahan Saya bisa Mengiru Pupipah Dengan Bapak Sekali Karena Pupipah Sudah membuat Inovasi Media Jambore Anak hebat Duk untuk Anak saya Sehingga Saya bisa Memimpin juga Di rumah AP ini Dapat membantu Proses pembelajaran Untuk meningkatkan Kemampuan literasi Dan menukung Program transisi PAUD HD Yang menyenangkan DTK Semoga Dapat Bermanfaat Bagi sekolah Pada khususnya Serta Menginspirasi Guru dan dunia Pendidikan di Indonesia Pada umumnya Saudara Pantasia Pantasia Pantasia